Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya kali ini saya akan membagikan tip tentang buah apokat atau pohon apokat yang berasal dari Vietnam atau jenis apokat impor Bagaimanakah ciri-cirinya terus apa saja yang banyak di pasaran untuk mempersingkat waktu ini adalah jenis apokat red Vietnam yang mana sudah banyak kita ketahui ketahui adalah dengan daun muda berciri khas merah daun kecil-kecil bobot buah sekitar hampir satu kilogram kemudian selanjutnya adalah apokat sub 34 ini juga dari Vietnam ini adalah ciri-ciri daunnya kalau yang daun masih kecil daunnya mirip dengan apokat aligator cuma tidak bergelombang tapi kalau sudah besar ini saya pecar ini adalah hampir sama dengan Markus tetapi daunnya agak tipis seperti tidak setebal apokat Markus atau Hawaii model model batangnya seperti ini rantingnya seperti ini beda sekali dengan Markus yang kokoh ini ini adalah yang sangat tabu lampor oke selanjutnya kalau yang ini adalah jenis apokat bogong ten ini juga dari Vietnam jenis impor juga kita lihat ciri-ciri khas daunnya agak melengkung dan pendek hampir mirip dengan subang tapi beda urat-uratnya beda sekali urat-uratnya dengan subang beda sekali ini adalah jenis bogong ten juga berasal dari Vietnam kelihatan agak jarak antar daunnya agak jauh jadi semua jenis apokat itu tentunya punya diri khas masing-masing bisa kita pelajari bisa kita bedakan satu sama lain oke kita lanjut untuk apokat tanbik ini daunnya sangat lebar sekali jenis apokat jumbo ini jenis tanbik saya setik di pagar ini daunnya lebar ini bisa lebar lebih lebar dari Markus ini ini saya setik di pagar saya titipkan di pagar untuk informasi buahnya sangat besar sekali jadi layak kita coba untuk kita budidayakan untuk sementara apokat yang dari Vietnam saya masih punya indukan atau punya bibit 4 yang kewaling banyak sekali adalah jenis red Vietnam jenis red Vietnam dan bogong ten ada beberapa puluh ini jenis red Vietnam yang saya budidayakan karena jenis ini adalah sangat mudah berbuah buahnya juga cukup besar dan ada lagi apokat lavujila ini di ladang belum sempat mengambil gambarnya ya oke terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mampir ke channel saya semoga bermanfaat kepada para master-master silahkan berkomentar untuk memberikan tambahan tentang karakternya atau jenis-jenisnya terima kasih sampai berjumpa kembali pada video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh